Bismillahirrahmanirrahim Wa sahabihi ajma'in Amma ba'du Bismillahirrahmanirrahim Rabbi syurahli Sadri wayasirli amri Wahlul uqdatan min lisani Yafqahu qawli Wa kulja Alhaqqu wazaqal batil Innal batilaka Nazahuqo Siswa-siswi kelas 11 Multimedia yang saya Hormati yang semoga Semuanya Diberikan curahan Rahmat Nikmat Dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala Materi yang akan kita bahas Pada pertemuan ini Masih bertajuk Berani hidup jujur Masih sama dengan judul Pada pertemuan yang lalu Dimana pada pertemuan yang lalu Kita telah membahas Sifat berani dan hal-hal Yang berkaitan dengannya Dikarenakan Dikarenakan sebagian dari judul tersebut Telah kita bahas Maka pada pertemuan ini Materi yang akan kita bahas Hanyalah seputar hidup jujur Dimana dari materi hidup jujur ini Ada beberapa poin Yang akan kita bahas Yaitu Pengertian jujur Pentingnya jujur Keutamaan jujur Macam-macam kejujuran Hikmah berani hidup jujur Dan menerapkan Perilaku mulia Baiklah Marilah kita Mulai Pembahasan materi Pada pertemuan kali ini Dan mengawalinya Dengan membaca Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Pembahasan pertama adalah Pengertian jujur Apa itu jujur? Jujur dapat berarti Tulus Lurus hati Tidak berbohong Atau tidak curang Di dalam bahasa Arab Jujur disebut As-sidku Kata as-sidku ini Dapat pula bermakna benar Orang yang berbuat kebenaran Atau kejujuran Disebut Sodik Atau disebut Sidik Orang yang sangat benar Atau sangat jujur Jadi Dapat dikatakan bahwa Jujur adalah Kesesuaian ucapan dan perbuatan Dengan kenyataan Artinya Kalau suatu ucapan atau berita itu Sesuai dengan kenyataan yang ada Ucapan dan berita itu Dikatakan benar Atau jujur Tetapi kalau tidak sesuai Itu disebut Dusta Bohong Hoax Kebohongan di dalam bahasa Arab Disebut Al-Qizbu Pelakunya disebut Kazib Ada pun Mengenai pentingnya berperilaku jujur Silahkan kalian simak dan perhatikan Pembahasan berikut Pentingnya berperilaku jujur Tentulah kita pun menyadarinya Bahwa Bersikap jujur adalah sangat penting Karena selain merupakan sikap positif Bersikap jujur juga dapat mengarahkan Dan mengantarkan kita kepada arah yang positif Dan memperoleh kebaikan Selain itu Ajaran Islam memerintahkan agar para pemeluknya Memiliki dan menerapkan sikap Atau sifat jujur Hal ini sebagaimana dijelaskan Di dalam Al-Quran Surat At-Tawbah Ayat 119 Allah SWT berfirman A'udzubillahiminasyantanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya ayyuhallazina amanu Ittaqullaha wakunu ma'as sadiqin Yang artinya Wallahu'a'lamu bimuradihi bithalik Ya ayyuhallazina amanu Wahai orang-orang yang beriman Ittaqullaha bertakwalah kepada Allah Wa kunu ma'as sadiqin Dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar Al-Quran Surat At-Tawbah ayat 119 Pada teks ayat tersebut Diterangkan bahwa Allah SWT Menyeru dan memerintahkan orang-orang yang beriman Agar mereka bertakwa kepada Allah Dan senantiasa bersama orang-orang yang benar atau jujur Atau agar mereka menjadi golongan orang-orang yang menetapi kebenaran Wa kunu ma'as sadiqin Pada ayat ini Sedikit saya tambahkan sebuah kisah terkait nilai kejujuran ini Yang termaktub di dalam kitab Tafsir Maroh Labid Atau Tafsir Munir Karya Sheikh Nawawi Banten Dimana ketika beliau menerangkan ayat tersebut Beliau mencantumkan riwayat yang menceritakan bahwa Ada seseorang datang kepada Nabi SAW Lalu seseorang tersebut berkata Sesungguhnya saya hendak beriman kepadamu Hanya saja saya suka komer Meminum minuman keras atau meminum arak Juga saya suka zina Mencuri Dan berdusta Sedangkan orang-orang mengatakan bahwa Engkau telah mengharamkan semuanya itu Saya pun tidak kuat untuk meninggalkan semuanya Tetapi Jika engkau memberikan kelonggaran kepadaku Terhadap sesuatu dari hal-hal tersebut Niscaya saya akan beriman kepadamu Maka Rasulullah SAW bersabda Utsrukil kizba Tinggalkanlah dusta Mendengar ucapan Rasulullah tersebut Laki-laki itu pun mau menerima hal itu Dan kemudian dia masuk Islam Setelah dia keluar dari sisi Rasulullah SAW Ada segolongan orang Dimana mereka menawarkan komer Kepada seseorang tersebut Lalu Seseorang itu berkata Sambil berpisik di dalam hatinya Jika aku meminum komer Dan Rasulullah SAW Menanyaiku Tentang hal itu Lalu aku berdusta Berarti aku telah merusak janji Yang telah kuikrarkan kepadanya Dan jika aku berkata sebenarnya Nisaya aku Dikenai hukuman had Atau hukuman Atau sanksi Akhirnya Dia meninggalkannya Kemudian Mereka menawarkan zina Kepada Orang tersebut Lalu timbul lagi Perasaan yang tadi Dan akhirnya Dia meninggalkannya Hal yang sama Dilakukan terhadapnya Berkenaan dengan mencuri Artinya Orang tersebut Ditawari oleh mereka Untuk melakukan Pencurian Atau untuk Mencuri Lalu timbul lagi Perasaan yang tadi Dan akhirnya Dia mampu Meninggalkannya Pada akhirnya Orang tersebut pun Bertobat Dari semuanya itu Selanjutnya Orang tersebut Datang Menemui Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan dia berkata Ma'ahsana Fa'alta Lama Mana'tani Anil Kizbi Insaddad Abu'abul Ma'asi Alayya Alangkah Baiknya Yang engkau Lakukan Terhadapku Ketika engkau Melarangku Berdusta Ternyata Semua pintu Kedurhakaan Terkunci Bagiku Karenanya Dari Riwayat Tersebut Silahkan Kalian Renungkan Bahwa Betapa Bernilai Dan berpengaruhnya Suatu Kejujuran Jika terus Dipertahankan Dimana Kejujuran Yang telah Ditekatkan Itu Mampu Mengantarkan Pelakunya Menjadi Pribadi Yang baik Dan meraih Hal yang Positif Di dalam Ayat lainnya Dijelaskan Tentang Petaka Bagi Orang yang Berdusta Berbohong Atau Berhianat Yaitu Ayat 161 Surat Ali Imran Yang berbunyi Yang artinya Tidak mungkin Seorang Nabi Berhianat Barang siapa Yang berhianat Maka Pada hari Kiamat Ia akan Datang Membawa Sesuatu Yang dihianatkannya Itu Kemudian Setiap Orang Akan Diberi Pembalasan Tentang Hal Yang Ia Kerjakan Dengan Pembalasan Yang Setimpal Sedangkan Mereka Tidak Dianiaya Al-Quran Surat Ali Imran Ayat 161 Ayat Tersebut Menerangkan Tentang Akan Adanya Balasan Bagi Setiap Orang Yang Telah Berbuat Hianat Dusta Atau Bohong Dimana Kelak Setiap Orang Yang Melakukan Perbuatan Itu Akan Diberi Balasan Dengan Pembalasan Yang Setimpal Oleh Karenanya Marilah Sama-sama Kita Lestarikan Sikap Jujur Senantiasa Melakukan Kebenaran Dan Marilah Kita Jauhi Perilaku Hianat Dusta Bohong Menipu Supaya Apa Yang Telah Kita Niyati Ucapkan Dan Perbuat Tidak Berdampak Menjadi Petaka Di Dunia Maupun Di Akhirat Selain Itu Perilaku Dusta Bohong Dan Hianat Merupakan Sebagian Ciri Perilaku Orang Munafik Dimana Dikatakan Di dalam Sebuah Hadis Yang Berbunyi An Abi Hurairota Radiyallahu An An Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Kala Ayatul Munafiqi Thalathun Iza Haddata Kazaba Wa Iza Waada Akhlafa Wa Iza Tumina Khona Yang Artinya Dari Abu Hurairah Radiyallahu An Dari Kanjeng Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Beliau Bersabda Ayatul Munafiqi Salathun Ciri Atau Tanda Orang Munafiq Itu Ada Tiga Yaitu Iza Haddata Kazaba Bila Mana Bicara Ia Dusta Wa Iza Wa Anda Akhlapa Bila Mana Ia Berjanji Ia Mengingkarinya Terkait Sikap Bohong Dusta Atau Berkhianat Ini Juga Diingatkan Di dalam Hadis Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Yang Berbunyi An Abi Hurairata Kola Rasul Allah Sallallahu Aleyhi Wasallam Sayati Alannasi Sanawatun Khadda'atun Yusoddaku Fihal Kazib Woyukazzab Fihal Sadiq Woyuktaman Fihal Kha'in Woyukhawwan Fihal Amin Woyantiku Fihal Rwaybidoh Qila Wamar Rwaybidoh Kola Arrajul Tafih Fih Amril Amma Yang Artinya Dari Abu Hurairah Radiyallahu An Dia Berkata Rasul 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 Sallallahu Aleyhi Wasallam Telah Bersabda Sayati Alannasi Sanawatun Khadda'atun Akan datang Kepada Manusia Tahun-tahun Yang penuh Dengan Penipuan Yusodda'atun Ketika itu Pendusta Dibenarkan Woyukadzabu Fihal Sodik Sedangkan Orang yang Benar Atau Orang yang Jujur Malah Didustakan Woyuktamanu Fihal Kho'in Pengkhianat Dipercaya Woyukhawwanu Fihal Amin Sedangkan Orang yang Amanah Justru Dianggap Sebagai Pengkhianat Woyantiku Fihal Ruwaybidoh Pada saat itu Ruwaybidoh Turut Berbicara Lila Wamar Ruwaybidoh Ada sahabat Bertanya Wamar Ruwaybidoh Apa yang disebut Ruwaybidoh Apa yang dimaksud Ruwaybidoh Kho'la Rasul menjawab Ar-Rajulut Tafih Fi Amril Ammah Ruwaybidoh Adalah Orang bodoh Yang turut Campur Dalam urusan Masyarakat Luas Hadis Riwayat Ibnu Majah Dari hadis Tersebut Kita diingatkan Untuk berhati-hati Dan mawas diri Dengan cara Mempertahankan Perilaku Jujur Dan meninggalkan Berbuat Dusta Jangan berucap Dan memberitakan Apa yang sesungguhnya Kita tidak mengetahui Dan menyaksikannya Teruslah Belajar Dan mengaji Dekatilah Orang-orang Solih Para ahli ilmu Dan para ulama Supaya selamat Dari ucapan Ataupun Berita Yang tidak-tidak Selanjutnya Ialah Tentang Keutamaan Jujur Kejujuran Kejujuran Merupakan Akhlak Mulia Yang akan Mengarahkan Pemiliknya Kepada Kebajikan Selain itu Pemilik Kejujuran Akan memiliki Kedudukan Yang tinggi Di dunia Dan akhirat Dengan Kejujurannya Seorang hamba Akan mencapai Derajat Orang-orang Yang mulia Dan selamat Dari segala Keburukan Tentang Keutamaan Jujur Ini Ada Beberapa Dalil Yang menerangkannya Diantaranya Yaitu Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Adayhi Wasallam Yang berbunyi An abdillah Ibn Mas'ud Radiyallahu Anhu Kala Kala Rasulullah Sallallahu Adayhi Wasallam Adaykum Bissidqi Fa inna Sidqa Yahdi Ilal Birri Wa inna Birra Yahdi Ilal Jannah Wa Ma Yazal Rajulu Yasduku Wa Yataharra Sidqa Hatta Yuktaba In Allahi Siddiqan Wa Iyakum Wa Al-Kadhib Fa inna Al-Kadhib Yahdi Ilal Fujur Wa inna Al-Fujur Yang artinya Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu Anhu Rasulullah Sallallahu Adayhi Wasallam Bersabda Adaykum Bissidqi Hendaklah Kamu Berlaku Jujur Fa inna Sidqa Yahdi Ilal Birri Karena Kejujuran Menuntunmu Pada Kebenaran Atau Kebaikan Wa innal Birro Yahdi Ilal Jannah Dan Kebaikan Menuntunmu Ke surga Wa Ma Yazal Rojulu Yasduku Yatahar Rasidqa Hatta Yuktaba In Allahi Siddi Kon Dan Senantiasa Seseorang Itu Berlaku Jujur Dan Selalu Jujur Sehingga Dia Tercatat Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai Orang Yang Jujur Wa Iyakum Wal Kazib Dan Hindarilah Atau Jauhilah Olehmu Berlaku Dusta Fa Innal Kazib Yahdi Ilal Pujur Karena Kedustaan Menuntunmu Pada Kejahatan Wa Innal Pujuro Yahdi Ilan Nar Dan Kejahatan Menuntunmu Ke Neraka Dan Seseorang Senantiasa Berlaku Dusta Dan Selalu Dusta Sehingga Dia Tercatat Di Sisi Allah Sebagai Pendusta Hadis Riwayat Muslim Dan Di Antara Dalil Lainnya Ialah Berangkat Dari Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 119 Yang Berbunyi A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Qala Allah Hatha Yawm Yanfa'us Sadiqina Sidquhum Lahum Jannatu Tajri Min Tahtihal Anhar Khalidina Fiha Abada Radiallahu Anhum Waradu An Thalikal Fawzul Azim Yang Artinya Wallahu A'lamu Bimuradihi Bidhalik Walallahu Allah Berfirman Hadha Yawmu Yanfa Sadiqina Sidquhum Inilah saat Orang-orang yang benar Memperoleh Manfaat Dari Kebenarannya Lahum Jannatu Tajri Min Tahtihal Anhar Mereka Memperoleh Surga Yang Dibawahnya Mengalir Sungai-sungai Khalidina Fiha Abada Mereka Kekal Di Dalamnya Selama Lamanya Radiallahu Anhum Waradu An Allah Ridho Terhadap Mereka Dan Mereka Pun Ridho Terhadap Nya Zalika Itulah Yakni Keridoan Itulah Al-Fawzul Azim Keberuntungan Yang Paling Besar Al-Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 119 Kita Sambung Kepada Macam-macam Kejujuran Mengenai Macam-macam Kejujuran Silahkan Kalian Perhatikan Urayan Tersebut Dimana Pada Intinya Kejujuran Terbagi Kepada Beberapa Macam Yaitu Jujur Dalam Niat Dan Kehendak Jujur Dalam Ucapan Dan Jujur Dalam Perbuatan Selanjutnya Ialah Hikmah Dari Perilaku Jujur Ada Beberapa Hikmah Yang dapat Kita Petik Dari Perilaku Jujur Antara Lain Sebagai Berikut Yang Pertama Ialah Kenyamanan Ketentraman Atau Perasaan Enak Dan Ketenangan Hati Hati Yang Tenang Jujur Akan Membuat Kita Menjadi Tenang Tidak Takut Akan Diketahui Kebohongannya Karena Memang Tidak Berbohong Kedua Mendapatkan Kemudahan Dalam Hidupnya Dan Ketiga Ialah Selamat Dari Siksa Dan Bahaya Yang Keempat Adanya Jaminan Dan Juga Ganjaran Bagi Orang Yang Berperilaku Jujur Akan Masuk Surga Yang Kelima Ialah Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Rasulnya Nah Dalam Mempraktekan Perilaku Jujur Ini Dapat Dilakukan Kapanpun Dan Dimanapun Contohnya Perihal Bersekolah Kalian Harus Tekadkan Niat Di dalam Hati Kalian Bahwa Pada Hari Ini Misalnya Saya Ingin Bersekolah Belajar Menuntut Ilmu Seraya Bersyukur Bahwa Saya Masih Diberikan Kecukupan Untuk Bersekolah Disamping Banyaknya Orang Yang Ingin Bersekolah Tetapi Tidak Memiliki Kecukupan Untuk Bersekolah Dan Dalam Perjalanan Menuju Sekolah Nantinya Kalian Jangan Tergoda Dengan Bujukan Yang Memujuk Supaya Bolo Sekolah Dan Juga Setelah Sampainya Di Sekolah Kalian Ingat Ingat Lagi Niat Kalian Bahwa Saya Bersekolah Itu Untuk Belajar Menuntut Ilmu Untuk Meraih Ridha Allah Ridha Guru Dan Orang Tua Maka Jangan Terjebak Oleh Jebakan Yang Mengajak Untuk Main Main Bercanda Membuat Kegaduhan Di Sekolah Pelajaran Tidak Dihiraukan Materi Dan Nasihat Yang Diberikan Guru Diabaikan Dan Ketika Kalian Sudah Mampu Menerapkan Kejujuran Perihal Bersekolah Ini Mulai Dari Kejujuran Dalam Niat Dalam Ucapan Dan Dalam Perbuatan Berarti Kalian Sudah Menerapkan Suatu Perilaku Yang Mulia Yang Tentunya Perilaku Tersebut Akan Mengarahkan Pelakunya Kepada Kebajikan Dan Memperoleh Kebaikan Juga Praktik Kejujuran Perihal Bersekolah Ini Dapat Juga Diterapkan Pada Kondisi Pembelajaran Sekolah Saat Ini Dimana Sekalipun Pembelajaran Saat Ini Dilakukan Tidak Secara Langsung Atau Dalam Jaringan Daring Bukanlah Menjadi Alasan Yang Menjadikan Kita Acuh Tidak Perduli Terhadap Belajar Dan Pembelajaran Yang Padahal Guru Sudah Berupaya Memberikan Pelajaran Walaupun Dari Kejauhan Diri Yang Mengajak Untuk Bermalas Malasan Harus Kita Sadarkan Caranya Bisa Dengan Merenungi Memikirkan Dampak Dan Akibat Misalnya Bahwa Orang tua Saya Misalnya Dan Para guru Sudah Bersusah Payah Supaya Saya Dapat Belajar Dan Menerima Pelajaran Orang tua Saya Telah Memberikan Fasilitas Handphone Atau Lainnya Lengkap Dengan Pulsak Dan Paket Kuota Dan Sebagainya Para guru Pun Telah Berupaya Memberikan Pelajaran Dan Tugas Supaya Saya Menjadi Orang Yang Terdiri Ini Semua Adalah Amanah Yang Harus Saya Jaga Dan Kewajiban Yang Harus Saya Lakukan Dimana Ketika Saya Merusak Dan Meninggalkan Amanah Dan Kewajiban Ini Berarti Saya Telah Berkhianat Dimana Berkhianat Adalah Perbuatan Tercelah Dan Dosa Yang Mana Dampaknya Semuanya Akan Kecewa Dan Saya Tidak Akan Lagi Dipercaya Dan Menjadi Tercelah Jadi Marilah Kita Didik Dan Latih Pikiran Kita Untuk Memikirkan Segala Akibat Dan Dampak Terhadap Segala Perkara Yang Dilakukan Dan Mari Kita Latih Diri Kita Supaya Tak Goyah Melakukan Segala Kebaikan Dan Untuk Contoh Penarapan Kejujuran Lainnya Kalian Dapat Perhatikan Urayannya Pada Slide Berikut Siswa-siswi Yang Saya Hormati Bukanlah Termasuk Hal Yang Baru Bahwa Dalam Mengarungi Kehidupan Di Dunia Ini Kita Dihadapkan Dengan Dua Perkara Yang Saling Berlawanan Yaitu Benar Salah Jujur Dusta Positif Negatif Hak Dan Batil Dan Dari Kedua Perkara Yang Saling Berlawanan Tersebut Perkara Apakah Yang Cenderung Kita Lakukan Selalu Mempertahankan Kejujuran Atau Lebih Gemar Berdusta Berusaha Selalu Melakukan Hal-hal Yang Positif Atau Justru Lebih Suka Melakukan Hal-hal Yang Negatif Itu Semua Bergantung Pada Sudut Pandang Dan Pondasi Diri Yang Kita Bangun Dimana Dalam Membangun Pondasi Diri Ini Memiliki Kaitan Yang Erat Dengan Tuntunan Yang Telah Kita Ikuti Pelajaran Yang Kita Telah Dan Renungi Serta Pengalaman Yang Telah Kita Pahami Juga Kesadaran Yang Telah Kita Dalami Oleh Karenanya Dengan Memperhatikan Menghayati Dan Memahami Materi Terkait Kejujuran Ini Semoga Dapat Membentuk Kita Menjadi Pribadi Yang Bermoral Beradab Berakhlak Mulia Yang Menjunjung Tinggi Nilai Nilai Agama Sebelum Saya Menutup Pembelajaran Pada Pertemuan Kali Ini Saya Akan Memberikan Kalian Tugas Ada Lima Soal Tugas Dalam Bentuk Esai Yang Harus Kalian Kerjakan Bentuk Tugas Soalnya Seperti Ini Dalam Lampiran Teknis Pengirimannya Seperti Kemarin Pada Pertemuan Yang Lalu Bisa Melalui Google Classroom Atau Via Whatsapp Silahkan Saja Dan Juga Saya Menghimbau Bagi Yang Belum Mengirimkan Tugas Pada Pertemuan Yang Lalu Atau Bagi Yang Terkendala Belum Mengirimkan Tugas Pada Pertemuan Yang Lalu Silahkan Kirimkan Secepatnya Saya Masih Tunggu Itu Saja Dan Untuk Absensi Nanti Seperti Biasa Kalian Isi Absensi Pada Pertemuan Ini Di Google Classroom Ini Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Terima Kasih Atas Segala Perhatian Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Semoga Bermanfaat Semoga Senantiasa Kita Mampu Untuk Selalu Melakukan Perilaku Perilaku Yang Mulia Wallahu A'lamu Biswab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima